Sebanyak 20 orang terserat ombak saat melakukan ritual di pantai payangan Desa Sumberjo, Jember, Jawa Timur. 11 orang dinyatakan tewas, sementara beberapa lainnya masih dalam proses pencarian. Para korban mengikuti ritual menenangkan diri yang dipimpin oleh seorang guru spiritual. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Jember, AKBP Harry Purnomo. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Oke Pak, ini untuk konfirmasi data yang sama Pak. Hingga minggu sore ini data resmi dari kepolisian korban yang meninggal apakah betul 11 orang dan sisanya yang korban selamat ini berapa? Dan yang tidak ikut ritual ini berapa? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Jadi untuk rombongan itu ada 24 orang. Satu driver, kemudian menunggu di mobil, kemudian tiga orang itu tidak mengikuti ritual. Jadi jumlah yang mengikuti ritual hanya 20 orang. Kemudian 11 dinyatakan meninggal dunia. Terakhir tadi korban atas nama Saiful kita baru bisa evakuasi pada pukul 12.00. Kemudian untuk korban selamat itu ada 13 orang. Oke. 13 korban selamat saat ini kondisinya bagaimana Pak Harry? Dari 13 yang selamat ini sembilan orang masih menjalani perawatan di RSUD Jember. Oke. Mereka rata-rata menerita sesak nafas dan ada yang lecet-lecet juga. Ada juga yang gedang telinganya juga sakit. Sementara masih dirawat di RSUD semuanya Mbak. Oke. 24 orang yang mengikuti ritual ini berasal dari mana Pak? Apakah sudah diketahui oleh kepolisian? Untuk warga yang mengikuti ritual itu rata-rata berasal dari kota Jember. Oke. Dari Patrang, kemudian dari tempatan Panti. Dan ada satu orang yang berasal dari Bondowoso. Oke. Apakah sudah diketahui juga Pak Harry kronologis sampai para korban ini terseret ombak pada saat melakukan ritual Pak? Jadi memang kegiatan ritualnya ini kan dilaksanakan pada malam hari. Oke. Sebenarnya untuk kegiatan tersebut sudah diingatkan oleh salah seorang penjaga malam yang ada di sana, Saudara Saladin, bahwa kondisi pantai pada saat itu ombaknya cukup tinggi, hampir 4 meter. Namun dari pemimpin ritual, Saudara San tetap pemasanan kegiatan ritual tersebut di pinggir pantai. Dan memang posisi tempat ritual ini berada di pinggir teping ya. Yang kadang-kadang ombaknya itu datang dari arah utara menuju selatan itu tidak terlihat dari bibir pantai. Nah inilah yang kemudian terjadi pada saat mereka masuk ke dalam pantai, kemudian datang ombak besar, langsung menggulung sebagian dari warga yang melakukan ritual, sehingga 11 orang terseret ombak, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Oke. Pak Kapolres, ini pemimpin ritualnya apakah selamat atau juga turut tewas Pak terseret ombak? Untuk guru tipi ritual atas nama Saudara Hasan, ini ditemukan dalam kondisi selamat. Namun yang bersangkutan saat ini masih menderita susah nafas dan masih dirawat di RSUD, sehingga belum bisa diambil keterangan. Oke. Pak Heri, apakah ini kemudian ritual menenangkan diri yang pertama yang terjadi, ataupun dilakukan di pantai payangan, atau memang sebelumnya sudah beberapa kali digelar Pak ritual ini? Mendasarkan pada keterangan saksi yang ada, memang ini bukan ritual yang pertama, sudah beberapa kali dilakukan, namun pada saat ritual yang sebelum-sebelumnya itu tidak terlalu dilakukan di tengah pantai ya, masih berada di pinggiran, jadi masih aman untuk dilakukan. Oke, artinya aparat kepolisian ataupun Polres Jember masih menunggu dari saksi-saksi ataupun korban yang selamat untuk dimintai keterangan untuk menyelanjutkan penyelidikan terhadap insiden ini, begitu ya Pak Kapolres ya? Ya, betul sekali Mbak. Oke. Terakhir Pak, kami dapat informasi, ada salah satu personel kepolisian yang juga menjadi korban, apakah itu betul Pak? Ya, ada salah seorang personel dari Polres Pondawosa ya, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tapi ini untuk jenazah masih di RSUD untuk persiapan dilakukan otopsi, dan nanti akan setelah selesai dilakukan otopsi akan dikembalikan kepada pihak keluarganya. Oke. Salah satu anggota ini apakah memang mengawal ritual tersebut, atau memang juga ikut mengikuti ritual ini, Pak? Sementara kami mendapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan juga mengikuti kegiatan ritual tersebut, dan ikut hanya juga pada saat malam kejadian. Oke, baik kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Jember, terkait dengan insiden yang menewaskan 11 orang dalam ritual menenangkan diri di Pantai Payangan. Terima kasih sekali, Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Pak Heri. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak.